Pagi guys, balik lagi ke channel Youtubenya SSS Auto Detailing Semarang Kemarin kita baru aja ngerjain Pajero warna putih dengan defect yang lumayan parah Ya water spot, terus yellowing dan juga beberapa part udah kusang Kita restore lagi, Alhamdulillah customer seneng sih waktu kita hunter Nah, kali ini kita kedatangan mobil lagi dengan kondisi yang relatif sama Cuman bakal lebih challenging Kenapa? Karena ini warna hitam solid Defectnya bisa dibilang lebih parah dari yang kemarin sih Mau tau mobilnya apa? Ini dia guys mobilnya Hyundai Santa Fe tahun 2013 Bisa dilihat disini kondisi kap mesinnya nih Mewakili seluruh panel sebenarnya Jadi ini water spot Banyak banget dan cukup tebal Dan juga banyak banget scratch yang ada di mobil ini Tidak mau fokus ini Nah ini Ini sebody kayak gini semua guys Sama kayak kemarin Di selas ini water spotnya cukup tebal Bahkan di List krum jendela ini Ini sampai water spotnya tebal Bener-bener sampai kusam nih mobil Karena warna hitam ya Jadi Kalau misalkan kusam tuh keliatan banget Nanti aku share deh Step by stepnya Ngerjain Pen correction di mobil ini Karena hitam solid Terakhir kita kerjain Hitam solid itu Aku share step by stepnya Di mobil Harrier ya Ini kondisi interiornya Lumayan butuh effort juga Untuk ngerjainnya nanti Untuk panoramiknya juga Water spotnya lumayan parah Terus Hyundai ini Untuk bagian dashboardnya Ini tipikalnya kayak mobil-mobil Eropa ya Dia ini soft touch Tapi yang bagian sini Plastik biasa Cuman catnya ini Cat kayak model rubber Kayak di mobil-mobil Eropa Kayak Mercy BMW Kayak gitu Nah kelemahannya cat-cat warna ini Apa Cat-cat yang Model kayak gini Itu dia gak cocok sama Iklim Di iklim tropis Kayak di Indonesia ini Jadi pasti banyak yang Lupas kayak gini guys Terus dia jadi lengket Bagian catnya ini Ini nanti kita mau rapihin lagi Kayak Di IG sih pernah aku share Re-store Soft Panelnya Ini BMW Kurang lebih nanti Step by stepnya sama juga Jadi mobil ini bakal jadi paket komplit Yang bikin pusing para detailer Untungnya saya bukan detailer Saya cuman tukang koles With attitude Passion And knowledge Ikuti terus ya Nanti aku share step by stepnya Ngerjain warna hitam solid Dengan defect separah ini Bakal rada panjang sih Tapi yaudahlah Kalau kalian Butuh info Tonon aja terus Sampai selesai Kondisi engine B Juga Lumayan parah Tipikal Mobil-mobil perawan ya Alias gak pernah Di salon Ini engine covernya Udah kita buka Jadi makin kelihatan Kotoran-kotorannya Ini berdebu parah sih Untuk step awal Kita lakukan pencucian dulu Di area body Biar Bodinya Udah gak berdebu lagi Dan kemarin Waktu perjalanan ke workshop Itu sempat kena hujan juga Nah ini kondisi cat Di malam hari Di malam hari guys Jadi makin kelihatan ya Defectnya seperti apa Separah apa Kayak gitu Karena Kalau malam itu Cahayanya lebih fokus Nyorot ke panel Dan setelah kita tes panel Ternyata Warna di mobil ini Warnanya Metallic guys Ada Partikel warnanya Yang awalnya Aku pikir Warna Solid Setelah dipoles Ternyata Metallicnya keluar Jadi Mobil ini Kusam banget Sampai Metallicnya itu Ketutup guys Untuk panel soft touch Yang tadi Sticky itu Udah mulai kita Bongkarin Yang di panel Power window Disini bisa dilihat Catnya itu Banyak yang udah Ngelupas ya guys Dan kadang orang Bertanya-tanya juga Kenapa sih Ngecat panel-panel Kecil gitu aja Sampai mahal Ini dia Alasannya guys Kita Nyopotin Part-part itu Banyak banget Baut Dan banyak banget Part yang kudu Dibongkar Dan material Plastik ini Kalau misalkan Kita gak Hati-hati Dibongkarnya Bisa malah Jadi rusak Jadi Enggak melulu Soal ukuran Panel yang Dicat itu guys Oke Kita mulai Untuk persiapan Polesnya Pastikan Area-area Di ujung Itu udah Kelindungin Oleh masking tape Jangan sampai Kena mesin Dan Berakibat Catnya Botak Di panel ini Aku akan Tunjukin Gimana Step-by-stepnya Untuk Melakukan Pen Correction Dari Panel yang Berantakan Banget ini Sampai Jadi Bening Nah itu Bisa dilihat Disitu Ada Deep Scratch Juga Barat yang Memanjang Itu Dan juga Swirmark Oksidasi Itu Aduh Udah Parah Banget lah Yuk Kita Beningin Dulu Guys Untuk Step Awal Kita Gunakan Pad Wool Yang Model Long Hair Dan Juga Komponnya Yang Yaitu Bisa Kalian Lihat Sendiri Dan Juga Selalu Pastikan Panel Sebelah Yang Sisi Ujung Itu Selalu Terlindung Pake Masking Tape Jadi Kita Moles Aman Gak Bakal Bikin Botak Panel Yang Ujung Sebelah Itu Kita Mulai Spreading Obat Dengan Speed Yang Low Dulu Pressure Kalau Ini Aku Cukup Tinggi Pressure Karena Bisa Dilihat Tadi Ada Deep Scratch Dan Juga Defect Cukup Parah Swearmark Dalam Kita Mulai Tambah Speed Di Mesin Pake Speed Sekitar 2 Setengah Sampai 3 Pressure Sekarang Medium Terus Gerakan Passing Itu Pelan Aja Disini Kelihatan Cepet Karena Ini Speed Nya Aku Naikin 3 Kali Speed Videonya Itu Dipastiin Area Area Yang Masih Ada Scratch Scratch Dalam Bisa Kita Ulang Ulang Dikit Disitu Terus Kalian Bisa Lihat Videonya Banyak Kompon Yang Sampai Lompat Lompat Itu Itu Karena Kompon Itu Berreaksi Sama Oksidasi Dan Juga Residu Residu Kotoran Yang Ada Di Panel Ini Jadi Kompon Itu Gumpal Ngeras Dan Lompat Lompat Akhirnya Guys Disini Udah Mulai Bening Ya Udah Kelihatan Partikel Warnanya Yang Tadinya Kusem Parah Udah Mulai Bening Cuman Pasti Buff Thrill Lumayan Banyak Karena Kita Pake Kompon Yang Lumayan High Cut Dan Juga Wool Pet Itu Kan Tingkat Abrasifnya Tinggi Jadi Pasti Ninggalin Buff Thrill Disitu Guys Nah Step Selanjutnya Kita Halusin Buff Thrill Dari Proses Pemolesan Di Step Pertama Itu Kita Pake Kompon Ya Bisa Kalian Lihat Disitu Masih Pake Brand Yang Sama Cuman Grid Dari Abrasifnya Satu Step Di Bawahnya Dan Juga Untuk Busa Polesnya Kita Pake Busa Warna Puning Yang Biasanya Dipake Untuk Polishing Guys Kita Mulai Spreading Dulu Di Step Ini Aku Langsung Pake Speed Yang Medium Pake 2,5 Sampai 3,000 Itu Karena Tadi Proses Aku Ngasih Obat Di Busa Polesnya Itu Aku Ratain Langsung Jadi Ibaratnya Si Busa Poles Ini Udah Ke Primer Sama Obat Jadi Tinggal Kita Jalanin Aja Nah Disini Ada Kompon Yang Ngejem Kita Kulik Dulu Biar Nanti Tidak Terlalu Mengeras Presurnya Medium Aja Nah Kalau Aku Megang Mesin Kayak Gini Berarti Udah Nggak Terlalu Tinggi Presurnya Jadi Cenderung Ke Medium Sampai Ke Ya Nggak Terlalu Diteken Lah Pokoknya Speed Tetap Sama Passing Pelan Aja Dan Ini Adalah Hasil Dari Polesan Step Kedua Jadi Nggak Aku Abisin Obat Langsung Nanti Kita Abisin Pake Pet Finish Dispray Air Sedikit Jadi Pet Finish Posisi Lembab Kita Abisin Obat Dari Step Kedua Itu Pake Pet Finish Nah Ini Bisa Dilihat Guys Itu Pet Finish Lembab Agak Basah Jadi Dia Langsung Ngangkat Obat Obat Dari Step Keduanya Itu Kita Buff Terus Sampai Bener Bener Clear Air Jadi Disini Tujuannya Kita Turunin Ke Pet Finish Karena Kalau Misalkan Kita Pake Pet Yang Polis Terus Itu Obat Pastikan Udah Agak Jenuh Nah Ketika Obat Jenuh Itu Nanti Bisa Bikin Buff Trail Baru Lagi Guys Makanya Kita Pakein Pet Finish Yang Bersih Dengan Apa Sedikit Air Jadi Obat Itu Masih Bisa Kerja Di Pet Yang Bersih Ini Kita Buff Terus Misalkan Masih Ada Yang Cukup Berminyak Kita Gerakin Cukup Kenceng Nah Itu Karena Kalau Misalkan Nggak Cepet Nanti Panelnya Terlalu Panas Bisa Berakibat Buff Trail Baru Lagi Guys Nah Ini Dia Hasilnya Ini Lensa Kamera Aku Agak Kotor Jadi Kelihatan Panelnya Masih Berminyak Cuman Ini Udah Breakdown Udah Clear Sebenernya Udah Dilap Juga Tadi Tuh Udah Beda Banget Ya Looks Nah Disini Abis Ini Aku Bakal Kasih Penjelasan Sedikit Dari Step Step Tadi Tadi Kurang Lebih Caranya Seperti Itu Guys Kenapa Aku Pakai Kompon Yang Botol Biru Itu Ya Mungkin Beberapa Temen Udah Ada Yang Tau Ya Itu Brand Apa Cuman Aku Bikin Pakai Kompon Ini Karena Nurutin Temen Temen Itu Banyak Juga Yang Nanya Lewat DM Instagram Itu Mas Kasih Dong Tutorial Enggara Chat Warna Hitam Pakai Pet Rotary Terus Komponnya Jangan Yang Terlalu Flagship Mas Karena Kita Biasanya Pakai Skull Skull Cuman Balik Lagi Dalam Detailing Itu Parameter Kesuksesan Itu Kan Yang Utama Itu Ada Tiga Yang Pertama Itu Skill Skill Detailer Yang Kedua Dari Tools Itu Meliputi Dari Mesin Terus Busa Poles Dan Yang Ketiga Baru Kemical Jadi Mau Pakai Kemical Sebagus Apa Kalau Misalkan Kasarannya Omong Busa Poles Asal Asalan Itu Pasti Juga Gak Bisa Maksimal Busa Poles Asal Asalan Plus Skillnya Masih Kurang Juga Pasti Gak Pakal Bisa Maksimal Hasilnya Jadi Buat Teman Teman Yang Nanya Juga Di Comment Youtube Itu Mas Ada Case Seperti Ini Jujur Aku Bingung Jawabnya Karena Aku Gak Tahu Kalian Itu Pake Pet Apa Terus Cara Moles Seperti Apa Mesin Poles Apa Itu Jadi Blunder Karena Parameternya Itu Banyak Banget Untuk Sebuah Hasil Yang Maksimal Itu Tadi Dari Tiga Itu Kurang Lebih Itu Bisa Membantu Jadi Ini Kan Yang Lain Udah Dipoles Juga Tinggal Itu Airline Baru Dua Step Belum Belum Dihalusin Terus Setelah Step Ini Nanti Kita Cuci Dulu Guys Karena Debunya Bisa Dilihat Banyak 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 Debunya Banyak Banyak Kita Cuci Dulu Bersih Debu Debunya Rontok Baru Nanti Kita Halusin Lagi Ke Step Tiga Kayak Gitu Karena Kalau Misalkan Kita Halusin Sekarang Kita Cuci Mungkin Ada Waktu Cuci Ada Baret Lagi Terus Atau Mungkin Ada Sisa Air Yang Nggak Clear Nanti Mindo 3W Makanya Mending Stepnya Sampai Step 2 Dulu Aja Step 2 Kalau Udah Bisa Maksimal Kayak Gini Tadi Scratch Yang Disini Juga Udah Hilang Ya Guys Scratch Nya Udah Hilang Misalkan Di Step 2 Nanti Masih Ada Sisa Buff Trail Atau Sisa Swirmark Yang Belum Kesikat Nanti Diulang Nya Dialusin Lagi Di Step Ketiga Kalau Aku Si Goals Ketika Di Step Step 2 Ini Udah Minim Buff Trail Ataupun Flirmark Kalau Flirmark Masih Ketinggalan Berarti Step Satu Mu Aja Udah Salah Itu Jadi Di Step 2 Dimaksimalkan Udah Minim Banget Ada Buff Trail Bisa Dilihat Disini Nggak Ada Buff Trail Jadi Nanti Step 3 Benar Benar Effort Plus Kalian Cuman Ngalusin Sisa Barret Lap Ataupun Water Spot Kecil Kecil Yang Apa Namanya Dari Proses Pencucian Itu Tadi Itu Guys Ini Warnanya Agak Abu Abu Nah Ini Udah Hitam Lagi Oh Iya Aku Juga Kemarin Salah Prediksi Kemarin Aku Bilang Tat Warnanya Hitam Solid Ternyata Bukan Hitam Solid Ternyata Warnanya Ada Partikelnya Ada Lumayan Partikelnya Alus Halus banget Kayak Mobil Pabrikan Mercy Tipikal Warnanya Seperti itu Jadi Siraliknya Halus Halus Banget Jadi Kemarin Karena Saking Kusamnya Ketutup Water Spot Dan Juga Oksidasi Yang Parah Plus Wirmak Yang Parah Jadinya Enggak Kelihatan Sama Sekali Partikelnya Baru Setelah Step Satu Tadi Kita Poles Mulai Kelihatan Kan Agak Bening Nah Disitu Mulai Kelihatan Ada Partikel Partikel Warnanya Naik Step 2 Makin Bening Lagi Nanti Step 3 Pasti Lebih Bening Lagi Itu Guys Kurang Lebih Penjelasan Singkatnya Seperti Itu Gimana Caranya Menangani Mobil Warna Hitam Dengan Mesin Rotary Juga Dengan Case Yang Gifex Cukup Parah Ini Nah Ini Abis Ini Kita Mau Lanjut Cuci Cuman Mau Dihalus Halus Dulu Beberapa Ini Karena Banyak Tekukan Jadi Kita Pakai Mesin DA Karena Orientasi Kita Untuk Keamanan Guys Area Wheel Arch Ini Tercover Pakai Karpet Kita Sikat Dulu Ban Serep Kita Turunin Terus Kalau Sudah Setelah Disikat Kita Semprot Nah Bisa Dilihat Disini Itu Kotoran Yang Turun Pasir 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 Ini Baru Yang Area Roda Belakang Aja Sekotor Itu Emang Tadi Ini Sudah Selesai Guys Pagi Ini Kita Mau Kirim Ke Salatiga Balik Lagi Ke Rumah Onok Nanti Mau Kita Towing Nah Penasaran Kan Hasil Akhirnya Kayak Gimana Karena Kondisi Awalnya Tuh Lihat Sendiri Kan Tadi Di Video Awal Seperti Apa Nah Untuk Hasilnya Ini Dia Guys Ini Sudah Warnanya Hitam Ya Guys Kemarin Itu Abu Abu Saking Kusam Ini Dia Guys Cakep Partikel Kelihatan Sekarang Kalau Kemarin Itu Aku Pikir Warnanya Hitam Solid Karena Kusam Banget Dan Juga Ketutup Jamur Terus Oksidasinya Parah Banget Bening Sekarang Terus Kayak Interiornya Juga Kita Rapihin Lagi Yang Bagian Sini Kemarin Pada Lepas Sudah Kita Rapihin Lagi Terus Better Lagi Terus Rwenya Sudah Bersih Semua Kemarin Kan Masih Kotor ivasan Ya Nah kita warna hitam nih kalau kemarin abu-abu guys awal masuk itu dalam dah rapi semua kalau berjalan jauh udah enak sih seperti biasa barang-barang aku masukin jadi satu jauh lebih enak dipandang ya guys sekarang ya dibandingkan yang kemarin ini juga udah dirapihin lagi catnya cakep sih satin-satin gitu jadinya enggak yang dos banget di bawah juga udah bersih di bawah juga udah enak sih enak sih kita bisa di bawah ya di bawah ya di bawah ya di bawah ya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton